Halo, saya Pak Tani, berjumpa lagi dengan Bang Amel Channel Di video kali ini, saya mau berbagi pengalaman dan sharing lagi terkait masalah budidaya tanaman cabai Dan pastinya masih dalam suasana musim kemarau ya teman-teman Dan kali ini, saya akan menunjukkan tanaman cabai rapit saya di usia kurang lebih 15 hari setelah tanam Pertama, untuk varietas Ori212 dari produk Aurasit Kemudian, untuk usia kurang lebih 15 hari setelah tanam Dan posisi lahan masih di area pekarangan rumah Kemudian, untuk jumlah populasi tanaman kurang lebih 50 batang tanaman Dan penanaman kali ini, kita tidak menggunakan mulsa ya teman-teman Dan sebagai pengganti mulsa, kita menaburkan daunan kering di atas permukaan media tanam Untuk menjaga kelembapan media tanam Dan penaburan ini, kita menggunakan daun cati kering Untuk penyelaman sendiri, sekali dalam sehari di sore hari Dan hal ini kita lakukan karena mengingat cuaca yang begitu panas di musim kemarau ini Untuk pupuk dasar sendiri, kali ini kita tidak menggunakan kimia sama sekali ya teman-teman Mengingat cuaca yang begitu panas di musim kemarau ini Dengan harapan tanaman tidak stres dan tetap sehat pasca aplikasi penanaman Dan sebagai pengganti pupuk kimia, pertama kita menggunakan abu dapur Kedua, daun cati kering Ketiga, penggol pisang atau potongan batang pohon pisang Kemudian yang keempat, pupuk organik dari kohe sapi Kemudian untuk kondisi tanaman Untuk akar dan batang tanaman, alhamdulillah masih sehat Dan aman dari serangan penyakit busuk akar ataupun busuk batang Dan untuk kondisi daun sendiri, menurut saya lumayan sehat untuk di musim kemarau seperti ini Walaupun ada beberapa tanaman yang mengalami kondisi seperti ini Yaitu kondisi daun agak kecil dan sedikit mengalami keterlambatan dalam hal pertumbuhan Atau bisa dikatakan tanaman ini kerdil ya teman-teman Dan untuk mengatasi kondisi tanaman yang seperti ini Kali ini kita akan melakukan aplikasi pemupukan Dengan bertujuan supaya tanaman ini bisa tumbuh lebih optimal Dan kali ini pupuk yang kita gunakan adalah seperti ini ya teman-teman Yang akan kita racik dengan takaran air 15 liter Dan menurut kita racikan ini sangat cocok untuk mengatasi tanaman yang mengalami kondisi kerdil Dan ini mantap sekali Yang pertama pupuk NPK dari produk Nutridas Dimana kandungan dari pupuk ini adalah sebagai berikut Pertama unsur hara nitrogen 20% Kemudian unsur hara pospat 6% Dan unsur hara kalium juga 6% Dan dalam produk ini juga terdapat unsur hara mikro ya teman-teman Di antaranya silika dengan kandungan 10% Dan sulfur 4% Kemudian yang kedua kita menggunakan pupuk pospat Dengan kandungan unsur hara pospat 60% Kemudian magnesium 16% Dan sulfur 13% Yang ketiga kita menambahkan pupuk kalsium dari produk super calvor Dan ini jenis oksida ya teman-teman Bukan yang karbonat Dengan kandungan kalsium oksida 55% Dan boron 80% Dan pupuk kalsium jenis ini sangat cocok untuk mengatasi tanaman yang mengalami kondisi kerdil ya teman-teman Karena memiliki kandungan boron yang begitu tinggi Ditambah kalsium ini jenis oksida bukan yang karbonat Sehingga aman jika dicampur dengan jenis pupuk lainnya Dan kalsium ini mantap sekali Kemudian yang keempat kita menambahkan pupuk asam amino dari produk mikro pro Untuk menambah antibody atau daya tahan tanaman terutama di musim panas seperti ini Dan kita juga menambahkan mol dari cucian beras dan juga tetes tebu Yang berfungsi sebagai agen hayati untuk menjaga kesehatan akar tanaman Dan untuk mempersingkat durasi Kali ini kita sudah membuatnya terlebih dahulu ya teman-teman Yang sudah kita diamkan kurang lebih 2 hari sebelum aplikasi Supaya tanaman tidak stres pasca aplikasi pupuk Dan untuk dosis pupuk sendiri adalah sebagai berikut Untuk 15 liter air kita menggunakan pupuk nutridas 1 sendok makan Kemudian pospat 1 sendok makan Lalu pupuk kalsium kalbor 1 sendok makan Dan pupuk asam amino setengah tutup botol Kemudian pupuk mol dari cucian beras kurang lebih 300 ml Dan tetes tebuk kurang lebih 2 sendok makan Untuk aplikasi pupuk kita lakukan di sore hari Dikarenakan mengingat cuaca yang begitu panas di musim kemarau ini Dan untuk dosis sendiri kurang lebih 200 ml untuk tiap-tiap batang tanaman Dan semoga setelah aplikasi pupuk kali ini Tanaman yang mengalami kondisi kerdil seperti ini Bisa tumbuh dan berkembang lebih optimal Dan harapan kami sebagai petani mudah-mudahan hujan segera turun ya teman-teman Supaya tanaman bisa segera tumbuh lebih optimal Dan terima kasih buat sahabatannya semua Yang sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya Dan salam satu hobi Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih